Apa andanya manusia sekarang, hanya bisa menilai orang Tak mau koreksi diri, cuma bisa menjelekan orang Terima kasih Saat itu, orang tua saya tidak percaya kalau anaknya bisa nyanyi Oh iya, orang tua yang tidak percaya Di lanjut saya ikut-ikut lomba seperti di panggung, ikut kontestan, audisi-audisi Dan kebetulan memang kebanyakan saya ikut kontestan, itu di radio-radio Dari dulu, kemana saja, kini kau datang, cari masalah Udah lama gak ketemu Menarik sekarang, ini ternyata nada juga melebarkan saya, banyak nyiptain lagu Nah itu dia, itu yang saya mau tanya, eh sekarang banyak nyiptain lagu, salah satu lagunya apa? Ada yang gue tau, cerita soal, ya gitu lah, biarkan aku, coba nyanyiin gak, kayak gimana sih lagunya Soal apa sih, om dari ini kayaknya mau ngorekisah lama deh Kebetulan ini lagu, waktu masih mentahnya, saya kan silaturahni Sama Om Deddy Sama Papi Odaddy Papi Saya buka semua nih lagu-lagu saya, ada satu lagu yang dia suka Oh si, Papi Om Lagunya begini, mau denger gak? Dengar dong, mau dong Dari dulu, kemana saja, kini kau datang, cari masalah Cia, 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 Cia Ya kan Astrid wajar gak tau gue, udah lama kan gak ketemu, sekali ketemu, gue gak tau dikirin dia masih single ya kan, gue di jorokin sama suaminya. Jadi itu lagu adalah satu lagu yang memang dibikin buat om dading loh, bukan, buat siapa, dia curhat sama gue cuman, om ini bikin lagu kayak gini, ini kira-kira bagus enggak, wah boleh karena ini lagu curhatan dia sendiri, cerita dia, ini lagu nyata, kan dari dulu katanya, yang disebutinnya itu bukan gue ya sebenarnya, segi banget, tadi udah ini banget, udah baper banget, pede pasarnya, gue gak bisa dicentongin lah sih sama bini gue, Lama-lama kata bini, om dading, ganti jangan jadi om dading kamu, ya jadi gitu ya, mbak peranan orang-orang yang membangkitkan atau membangun karir Kanada dari awal-awal, penting, seberapa pentingnya orang-orang radio seperti om dading ini, kadang-kadang teman-teman radio juga sangat men-support, betul loh, mungkin bisa menyebutkan siapa-siapa aja orang yang berjasa di dalam karir Kanada? Pertama, orang tua, itu orang tua pasti, pada saat itu, orang tua saya tidak percaya kalau anaknya bisa nyanyi, oh iya, orang tua yang gak percaya, dilanjut saya ikut-ikut lomba seperti di panggung, ikut audisi, apa, kontestan, audisi-audisi, dan kebetulan memang kebanyakan saya ikut kontestan, itu di radio-radio. Salah satu radionya om dading waktu itu ya? Termasuk, selain dari kedua orang tua saya, ada adik saya, keluarga saya, ada papi o dading. Itu tadi adiknya ya, saya kira itu bang nadi, rada-rada mirip bang nadi ya, terus om dading. Kalau ada mereka di sini, apa yang ingin di... Om dading termasuk orang yang berjasa bersama saya. Wih, om dading gitu, fit fit. Sepatu saya nomor 42 bilangin. Jatet. Jatet tuh. Andai ada orang-orang tersebut di depan Kanada, apa yang ingin Kanada sampaikan sama mereka? Saya hanya bisa mengucapkan, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Terima kasih orang-orang yang sudah men-support saya, memberi masukan, mendoakan saya, dan terima kasih juga buat produser saya dari Mahkota. Mahkota. Kebetulan produser saya ada 10. Oh, banyak banget produsernya. Kesininya, makin kesininya. Makin kesini makin banyak ya. Tapi sekarang Alhamdulillah, saya belajar produseren sendiri, bikin lagu sendiri, nyanyi sendiri. Biar ini gak penasaran, ya kita langsung aja tampilin lagu ciptaan nada sendiri, dinyanyikan sendiri, diproduksi sendiri. Ya, seperti apa lagunya ya. Apa judulnya Anda? Egoist. Egoist. Oke, Mania, Dandut, masih barengan saya Astrid, dan juga Anada Suraya, bakal membawain lagu ciptaannya sendiri, produserin sendiri. Pastinya asik. Egoist. Tentang apa nih, say? Egoist ini, say? Mungkin suatu nasihat, ini adalah lagu sifat. Sifat seseorang. Oh, karakteristik seseorang ya. Jangan suka egoist, Om Dadi. Jangan mau menang sendiri. Ini lagu buat Om Dadi ini. Iya, 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 Mbak. Kalau yang jelek-jelek buat Om Dadi. Kalau yang tadi bukan buat Om Dadi, jangan laper dulu. Iya, Mbak Ayu, gue main gong seorangnya. Iya, Om Dadi, iya. Iya, Neda Suraya yang pernah hits banget sama lagu-lagunya yang berduet. Kebetulan ini lagu, warna pok, warnanya warna baru. Oh, warna baru ya. Busdut namanya. Apa? Gambus Dangdut. Bapak kleinster, Bapak min SUBAN Kepandai manusia sekarang Hanya bisa menilai orang Tak mahu koreksi diri Cuma bisa menjelekan orang Maunya menang sendiri Berasa diri paling benar Berasa diri paling benar Kepandai manusia sekarang Hanya bisa menilai orang Tak mahu koreksi diri Cuma bisa menjelekan orang Ya iya Kumpul selanjutnya Hanya hatimu Lihat dirimu Fikirkan dan dekat Siapalah ilimu Sehebat apapun Sejantik sedampan apapun Kita manusia Tiada yang sempurna Hanya manusia sekarang Hanya bisa menilai orang Tak mahu koreksi diri Cuma bisa menjelekan orang Tak mahu koreksi dirimu Tak mahu koreksi dirimu Tidak mahu koreksi dirimu Tidak mahu koreksi dirimu Cuma bisa menjelekan orang Tidak mahu koreksi dirimu Tidak mahu koreksi dirimu Luar biasa Sumpah Lagunya oke banget Lagunya juga jenis musiknya beda Gak busbud ya Ini aransemennya siapa Aransemennya siapa say Bapak Tonyo Gandhi Oh Bang Tonyo Gandhi Pencipta lagu dari Sasaran Emosi Bang Tonyo Gandhi itu Yang nyitain lagu Sasaran Emosi Hitnya Rita Sugiyarto ya Betul Yang sekarang dirilis ulang Sama Nada Soraya juga Oh lagu itu Wah itu keren Sasaran Emosi dirilis ulang Sama Nada Soraya Boleh dong dengerin Itu lagu asik banget Iya yang kecoh nyanyi-nyanyi Nyanyi-nyanyi dikit Mau dong Sasaran Emosi Si capek ya Bang Tonyo Gandhi Aduh semoga sehat selalu Saya udah berapa puluh tahun Gak ketemu sama Bang Tonyo Gandhi Tau-tau Masih berkarya juga ya Iya ternyata Karyanya luar biasa Tonyo Gandhi Lagu ini nih bagusnya Ada nilai-nilai Relizi ya Ada nilai-nilai Relizi Lagu ini mengingatkan kita Untuk tidak egois Tidak ngerumpi Tidak julis Jadi harus mau Berpikir positif ya Coba pakai mic Pakai mic Dikit aja Dikit aja sih Dikit Sasaran Emosi Sasaran Emosi memang itu Penang top Lewat Barita Sugiyarto Mengapa kau siksa diriku Seakan aku ini musuhmu Maka tanganmu ikut bicara Gua suka nangis Kalau denger lagu itu Kenapa nangis? Kenapa sasaran Emosi? Iya karena gua yang emosinya waktu itu Lagu-lagu karya cinta saya Itu adalah Lagu perjalanan hidup saya sendiri Kebanyakan Perjalanan hidup saya Dan sebagian ada curahan Curahan hati Curahan ibu-ibu Seperti mbak Astrid Papi Odadi Mudah-mudahan Insya Allah Ke depannya Saya bisa Memberikan yang terbaik ya Bagi belantikamu Dan belantikamu Dan belantikamu Oke disini sayang Karena waktu juga Sudah sangat Membuat kita harus Mengakhiri acara ini Tapi nanti Selalu setia Dan hadir disini ya say Dan jangan lupa Pastikan Buat pencinta dandut Mania dandut Subscribe Like Comment And share Best dandut Disini ya Jangan lupa ya Saya langsung saja pamit mundur Sampai ketemu di Odadi berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax